Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kita akan menyelesaikan transaksi Untuk bulan Desember 2002 Nah Sampai tanggal 23 Kita sudah menemukan hasilnya adalah 512.295.000 512.295.000 Nah Kita akan menyelesaikan transaksi sampai tanggal 31 Yang nantinya Akan ketemu sebesar 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 506.885.000 506.885.000 506.885.000 Kita coba Nah Yang pertama adalah Toko guna agung melunasi semua hutangnya Kita cek dulu ya Ada di cut file Cut list Disini ada Toko guna agung itu adalah Customer Ini adalah hutang-hutangnya Yang harus dilunasi Dan ini adalah supplier Atau hutang-hutang kita yang harus kita lunasi Langsung aja Kalau kita Kalau toko guna agung melunasi semua hutangnya Berarti kita menerima Disini ada purchase atau Maaf Ada sale atau penjualan Disini ada achieve payment Atau menerima Pembayaran Nah klik aja Toko guna agung Toko guna agung melunasi semua hutangnya Nah tanggal 24 Bulan 12.02 Totalnya adalah 1.440.000 Nah tinggal di klik disini ya Nah nanti dia oke Out of buildingnya 0 record Nah kalau kita lihat di cut file Cut list Toko guna agungnya hutangnya 0 Nah seperti itu Kalau transaction jurnalnya sih Transaction jurnalnya masuk di receive ya Toko guna agung ini ya Jadi ketika ada kesalahan Tinggal di klik aja Mau di delete atau gimana Bebas Oke Tanggal 25 Hardisk melunasi semua hutangnya Hardisk Hardisk Ini dia Tanggal 25 Totalnya adalah 1.075.000 Record Berikutnya Toko Merta melunasi semua hutangnya Toko Merta 460.000 400 Cut Toko Alva tanggal 26 Toko Alva tanggal 26 Sebesar 2.122.000 Record Toko Hero 300.000 ya Tanggal Tanggal 26 Berikutnya Toko Hero Toko Indra Jaya Melunasi semua hutangnya 250.000 Tanggal 27 Tanggal 27 250.000 Oke Saya disini Kita akan selesaikan Sampai dibayar semua hutang Pada PT Ganesha Pada PT Intan Dan pada PT Ganesha Oh ini ada yang kurang Semua hutang Dilunasi Ada 4 Ada 4 Ada 4 supplier Itu 2 3 4 Akan kita lunasi semua Oke Akan kita lunasi semua Misalkan disini Saya tambahkan aja PT Gramedia PT Gramedia Masuk PT Intan Masuk Yang belum PT Utama Yang belum Ke PT Utama PT Utama Oke Kalau perlunasan hutang Ada di purchase Kita di pay bill Yang pertama adalah PT Gramedia PT Gramedia 2 juta Tanggal 28 Slash 12 Slash 02 1 2 3 2 3 Rekat Setelah itu PT Intan Tanggalnya Tanggal 29 Hutang kita 250 52 juta 500 Rekat Rekat Rekatnya PT Ganesha 800 ribu Melal 30 800 ribu Rekat Yang berikutnya PT Utama 110 ribu Ois Oke Kita cek Apakah betul 506 855 Oke Berarti Alhamdulillah Sudah selesai Tinggal kita Selesaikan Untuk 3 transaksi Yang terakhir Ya 506 855 Berarti cocok Tinggal kita Selesaikan 3 transaksi Terakhir Berikutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih